Pemirsa Hardian Wijaya terdakwa kasus pembobolan ATM di kota Jambi dituntut 3 tahun kurungan penjara. Dalam dakawaan, Hardian sengaja mengambil uang di ATM hingga 500 juta rupiah untuk bermain judi online atau slot. Dalam tututan Jaksa Penuntut Umum menuntut Hardian Wijaya dengan tuntutan kurungan penjara selama 3 tahun. Hardian terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pasal 362 KHAP tentang pencurian, subsidi pasal 374 tentang penggelapan dalam pekerjaan. Sebelumnya dalam dakwaan Jaksa, terdakwa mengambil uang di mesin ATM mandiri dengan menggunakan kunci asli berangkas dan mesin ATM. Setidaknya ada 5 mesin ATM yang diambil terdakwa dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Di mana uang hasil pengobolan mesin ATM tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi online. Terkait hal tersebut, Bayu Anugrah Penasehat Hukum Terdakwa akan mengajukan pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tangkapan kami dari pengajarannya kekuatan hukum, tentunya kami akan membuat nota pembelaan atau yang biasa kita sebut dengan peridoy, nah di hari Senin mendatang. Mungkin apa hal yang memberi kami? Tentunya 3 tahun itu kami meminta kepada hakim untuk meninjau untuk keringan nambah. Iqbal Cik TV melaporkan